Nah, kurang lebih ada 5 cabang 5 cabang? Nah, yang mendapatkan medali emas itu ada Haikal dari Tequondo Wow, Haikal, oke Nah, itu dari cabang bergu ya Dan selain emas, Haikal ini udah akan perak juga di cabang perorangan Oh Gitu Lalu di cabang karatengnya ada Ghani Oke Boleh disebutkan kelapa itu, Pak? Ghani itu walaupun Haikal sama Ghani, kira-kira Ghani itu kelas berapa, Pak? Kalau Ghani ini, eh, Haikal ini kelas 9 Oh, kelas 9 Kelas 9 Oke Kelas 9 Lalu untuk Ghani ini baru kelas 7 Wow, besar sih, oke Jadi saya ciptakan di sini Kayak, karena saya simpati ya Bersimpati dengan sempat kerjaan dari Pak Helby sendiri Ya, halo? Iya, iya, keren, Pak Saya simpati sekali dengan Pak Helby Karena sempat terjang beliau di dunia Terutama di dunia pendidikan nih Terutama di dunia pendidikan Apa poin isi secara global Kepat sayap Arjuna Celegon? Boleh Ibu sampaikan Sepotong atau apalah? Silahkan, Bu Jadi kepat sayap Arjuna Celegon ini Menggambarkan bagaimana Pribadi Pak Helby sendiri Yang gitu, yang dekat dengan maksaraka Dan, eh, apa yang beliau janjikan Ketika kampanye Bukan hanya sekedar janji Tapi beliau aplikasikan Apa pesan-pesan dan harapan Kepada Wali Kota Celegon Dan Wakil Wali Kota Celegon? Harus sekali ya, Pak Saya kalau habis baca puisi Gitu, Pak Ya, Bu Saya, Pak Halo Siap, Bang Wow Suara kita jelas Bang Arjuna dari Studio 1 Luka TV Halo, siap Jelas suara kita Jelas, bang Siap, jelas Bang Arjuna Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesesuaan SMP Negeri 3 Celegon Semoga kabar saya Lagi rapat ya, Bang Lagi rapat ya Iya, kebetulan Iya, betul Kita lagi rapat Ternyakan kelas hari ini Oke Mohon, bang Mohon mengganggu, Bang Waktunya Kita mendapatkan informasi Ini Bahwa Pogda Provinsi Banten SMP Negeri 3 Anak-anak asli kita Mendapatkan 4 medali emas Bisa diceritakan, Bang Keselamatan TV, Bang Oke, baik Jadi Di perhelatan Pogda 10 Di Kota Seran Kita kan mengirimkan beberapa atlet ya Untuk mewakili Kota Jilugon Itu terdiri dari Cabang Taekwondo Taekwondo Lalu Karate Karate Atletik Atletik Sepak bola Basket Wow Nah, kurang lebih ada 5 cabang 5 cabang Nah, yang mendapatkan Medali emas itu Ada Haikal Dari Tekwondo Wow Haikal Oke Itu dari cabang Bergu ya Dan selain emas Haikal ini Berbukan perak juga Di cabang Perorangan Oh Gitu Lalu di cabang Karate ini Ada Gani Oke Boleh disemputkan Kelas pertama itu, Bang Gani itu walaupun Haikal sama Gali Kira-kira Gali itu Kelas berapa, Bang Kalau Gani ini Haikal ini Kelas 9 Oh Kelas 9 Kelas 9 Oke Kelas 9 Lalu untuk Gani ini Baru kelas 7 Wow Oke Oke Siap Dan dia Mendapatkan Medali perunggu Karate Siap Kata Oke Ya Lalu Ditambah dengan Atletik Ini ada 4 Anak Yang mendapatkan Medali Medali Emas Yang pertama Paris 1500 Pogda Utra 1500 Nah Paris ini Baru kelas 7 juga Oh Luar biasa Baru kelas 7 Lalu ada Mailani Mailani ini Mendapatkan Satu emas Dua perak Emasnya Melalui Lari Estapet Dan Perak Lompat jauh Melani ini Tentunya putri Kelas 9 Ya putri Ya putri Wah Kurang biasa Oh Lalu ada Jalva Jalva juga kelas 7 Wow Jalva kelas 7 Ini Perak Estapet 4x 400 meter putri Oke Itu Lanjut Terus ada Satu lagi Naptabima Naptabima ini Atletik Max 100 x 400 meter Estapet Estapet Oke Iya Kelas 9 Itu Itu yang Mendapatkan Medali Untuk di Aja Oke SMP Negi 3 Celegon Tentunya Bangga dong Memiliki Anak Didik Peserta Yang bisa Mengaruhkan Nama SMP Negi 3 Dari Dari Kesempatan ini Bang Dari Nugas TV Boleh Abang Selaku Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswa Mengucapkan Terima kasih Kepada Anak Kita Oke Yang pasti Kita Dari Pihak Sekolah Mengucapkan Selamat Pertama Atas prestasi Yang diukir Oleh Anak Didik Kita Haikal Dan Gawan Gawan Semoga Kedepannya Jauh lebih Baik lagi Apalagi Mereka Akan Berlagak Di Poknas Semoga Bisa Menjadi Juara Di Poknas Oke Dan Semoga Terima kasih Untuk prestasinya Memang Kedepan Lebih Berjaya Lagi Oke Bang Untuk Persiapan Poknas Dan Sebelum Persiapan Tentunya Ini Pokda Ini Yang Diserang Artinya Kita Kalau Melihat Kebelakang Kan Masih Pandemik Apa Langkah Langkah Dan Pola Pola Yang Abang Pihak Sekolah Lakukan Untuk Latihan Latihan Untuk Menuju Ke Pokda Ini Bang Seperti Apa Yang Dilakukan Jadi Begini Bang Untuk Ini Kan Berlatinya Di Klub Masing-masing Di Klub Masing-masing Jadi Di Klub Itu Sudah Diprogramkan Dan Memang Nanti Yang Menemukan Medali Ini Akan Dipersiapkan Oleh Dispora Kota Cilegon Oke Nah Iya Nanti Langsung Juga Dengan Dispora Provinsi Banten Nanti Langkah-langkah Kelanjitannya Itu Ada Di Kebijakan Dispora Kota Cilegon Dispora Provinsi Banten Oke Jadi Agak Sederhananya Tingkat Provinsi Pogda Tenda Yang Diserak Itu Sudah Diserahkan Dan Dikelola Oleh Dispora Kota Cilegon Iya Nanti Kalau Tingkat Nasional Tentunya Mungkin Dispora Tingkat Provinsi Akan Digodok Disana Untuk Latihan Oh Luar Biasa Bang Boleh Tahu Nggak Dari Tahun-tahun Lalu Prestasi Prestasi SMP Teknik 3 Khususnya Olahraga Memang Seperti ini Ataukah Hanya Baru kali ini Bang Kalau Untuk Prestasi Tingkat Kota Memang SMP3 Alhamdulillah Bang Untuk Tingkat Kota Artinya Kita Banyak Meraih Prestasi Namun Memang Di Ajang Provinsi Banten Alhamdulillah Tahun ini Itu Lebih Punya Prestasi Dibanding Kalian Sebelumnya Wow Oke Terima kasih Bang Bang Arion Waktunya Semoga Nanti Di Tingkat Personal Mengarumkan Terus Kota Tergon Tentunya Khusus SMP Negeri 3 Kota Tergon Siapa Lagi Kepala Wakil Kepala Sekolahnya Bidang Kesehatan Bang Arion Yang Ganteng Terima kasih Bang Terima kasih Berkabung Dengan Kita Ya Bang Assalamualaikum 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 Demikian Sahabat Lugas TV Bincang Bincang Kita Sekait Adanya Perlombaan Tiga Provinsi Ternyata SMP Negeri 3 Tiga 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 Kembali Membuahkan Partner Register Mendapat Beberapa Medali Temasia Tiga Apa Lugas TV Lugas TV Tiga Tiga Bermanfaat Agap Sahabat Lugas TV Dimanapun Anda Berada Nanti Sebentar Lagi Kita Mencoba Menghubungi Ibu Nopal Lagi Apa Gangguan Yang Terjadi Sementara Bang Arion SMP Negeri Koneksinya cukup bagus Oke, sahabat Lugas TV Oke, sahabat Lugas TV Dimanapun Anda berada Dengan ada kendala jaringan Sinyal Saat ini kita sudah mau Tersambung dengan Ibu Nopak Halo Ibu Halo Mbak, selamat pagi Kepak sayap Arjuna Celegon Ini Ibu, boleh Ibu Untuk sedikit waktunya bincang-bincang kita Boleh Tanya Ibu, ini kegiatan kapan Dan Awalnya seperti apa, dan perasaan Ibu Seperti apa, ketika memberikan Cendera mata Kepada Wali Kota Celegon, silahkan Ibu Ya Untuk kalau ditanya bagaimana Perasaan saya, saya bahagia Sekali ya, karena bisa Menyerahkan Hasil karya saya sendiri Yang itu Tentu saja mungkin Semua tahu bahwa Sebuah puisi itu tercipta dari Dari Apa namanya Dari hasil cipta Dan dari Lubuk hati yang paling dalam Hati yang paling dalam Jadi saya ciptakan puisi itu Kayak Lubuk hati paling dalam Jadi saya ciptakan Pisi ini Kayak Karena saya Simpati ya Bersimpati dengan Sempat terjalan dari Dari Pak Helgi sendiri Ya, halo Ya, ya Saya simpati sekali dengan Pak Helgi Karena Seperti terjang beliau Di dunia Terutama di dunia pendidikan Terutama di dunia pendidikan Saya, karena saya sendiri Sudah lebih dari 23 tahun Berkecimpung di dunia pendidikan Ya, baru sekarang Saya merasakan bahwa Dunia pendidikan itu Betul-betul diperkinkan Gitu Pak Saya terharus sekali Dengan beliau Karena baru saja Beliau menjabat Beliau sudah Sudah Apa sih Menjanji-janji Beliau Bahwa Akan Menganggap Tertama di dunia pendidikan Itu sudah beberapa SMP yang beliau Didikan Gitu ya Setelah itu juga Jerikan masyarakat Selama ini Tentang infrastruktur Yang kurang baik Itu sangat Beliau perhatikan Oke Jadi beliau Ayan Oke Ibu Sekarang gini Apa Apa poin Isi secara global Kepak sayap Arjuna Celegon Boleh Ibu Sampaikan Sepotong Atau apalah Silahkan Bu Jadi Kepak sayap Arjuna Celegon Ini menggambarkan Bagaimana Pribadi Bapak Heldi Sendiri Yang gitu Yang dekat dengan Masyarakat Dan Apa yang Beliau janjikan Ketika Kampannya Bukan hanya Sekedar janji Tapi beliau Aplikasikan Di Tengah masyarakat Di Tengah masyarakat Yang memang haus Atau Apa sih Haus dengan Pendidikan Gitu ya Yang Menginginkan Infrastruktur yang baik Di Cilegon Itu sudah Sudah Biarannya sudah mulai Mulai dari Beliau menjabat Oke Ibu Butuh berapa lama Ibu Menciptakan Membuat satu karya ini Bentuk puisi ini Silahkan Bu Butuh berapa lama Ibu Saya Membutuh Waktu 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 Menulis Karena saya Memang Menulisnya Biasanya Itu seperti Menulis Dairi ya Pak ya Jadi Tidak 30 menit Saya membutuhkannya Pak 30 menit Tapi 30 menit Saya Cepatkan Puisi Buat Bapak Boleh Boleh Bu Disampaikan Puisi Seperti apa Bu Boleh Silahkan Bu Boleh Saya Ambil Bukus Buk Ya Novaritanai Dalam Dalam Bilik suara Kami Sampurkan Aspirasi Saat yang Berdenyut Telah Tiba Kini Penyujuk Sanubar Darah Pemimpin Geget Negon Mengalih Daum Ragamu Pantang Surut Demi Mertabat Tumpah Darahmu Berjuanglah Agar Kembali Senyum Tanah Leluhurmu Tanah Yang Merindu Sentuhan Tangan Pemimpin Yang Dibugu Kau Tahajud Dan Isikorah Terpilih Inamamu Tiada Masuk Mendorong Puja Kami Bertutur Dari Kalbu Bawa Kami Menuju Hawa Baru Damai Tentram Tanpa Seteru Kembalikan Jenguknya Apun Sedulur Warisan Pendahulu Kami Tersingkir Di negeri Sendiri Tercampah Kujung Bumi Kampung Halaman Bergerus Modernisasi Berapa Kurun Hanya Mampu Ratat Diri Kami Ingin Seperti Mereka Di luar Sana Kenyum Pendidikan Tinggi Bukan Sebatas Mata Morgana Selama Ini Tak Kuat Melawan Kerasnya Bu Ana Impian Terpendam Kami Pedagang Kecil Pengum Di Ojek Menang Kecil Mata Penjual Jasa Melalui Tangan Dingin Mu Wahai Arduna Jilgon Kami Titip Penuk Pansa Agung Petit Pega Di Mata Dunia Agar Tak Lagi Dipandang Sebelah Mata Tersenyum Bahagia Di Ujung Selat Sunda Hari Ini Kecil Menikmati Janjimu Infrastruktur Telah Perbenahi Serana Pendidikan Telah Bertambah Kini Andai Ajarlah Hampir Diri Senyumbang Gak Kami Tertuju Buat Pemimpin Mumpuni Pemimpin Yang Dinanti Pemimpin Pembangkit Negeri Melikin Dibukti Luhur Landasan Mulia Pujuan Sejati Senyumbu Senyumbu Kami Semoga Terima kasih Untuk Kipramu Hari Ini Menanti Kami Menunggumu Sampai Ujung Jual Kami Wow Luar biasa Ibu Dapa Apa Pesan-pesan Dan harapan Kepada Wali Kota Ceregon Dan Wakil Wali Kota Ceregon Silahkan Bu Ya Harus Sekali Saya Kelamis Baca Puisi Gitu Ya Bu Saya Buat Bapak Dan Bapak Wakil Wali Kota Tetap Ayomi Kami Terutama Kami Yang Berkiprah Di Dunia Pendidikan Mari Kita Bersama Bangun Bangsa Lanjutkan Apa Yang Bapak Yang Sudah Bapak Berdua Laksanakan Kami Kami Butuh Pemimpin Yang Figurnya Seperti Bapak Berdua Dunia Pendidikan Menunggu Orang-orang Seperti Bapak Oke Terima kasih Lanjut Masada Masada Silahkan Jadi Kami Memang Terutama Di Dunia Pendidikan Memang Butuh Sekali Rangkulan Butuh Tangan-tangan Dingin Butuh Butuh Senyum Senyum Yang Membawa Kebahagiaan Bagi Anak Didik Kami Dan Juga Kami Sebagai Guru Agar Cilegon Ini Maju Dan Menjadi Terpandang Dunia Semakin Memandang Cilegon Bukan Hanya Dari Kekayaan Alam Tadi Mungkin Dari Pendidikan Yang Ingin Yang Menjadi Terpandang Di mata Dunia Cilegon Betul-betul Dianggap Mulai Dari Dunia Pendidikannya Dan Memang Suatu Negeri Biasanya Dilihat Dari Dunia Pendidikannya Kalau Dunia Pendidikannya Maju Biasanya Negeri Atau Daerah Akan Terangkat Oke Terima kasih Ibu Nopah Luar Biasa Tentunya Yang dikendaki Kita bersama Muncurnya SDM Yang tangguh Untuk Kota Cilegon Untuk Menjadi Pemimpin-pemimpin Di daerah Bahkan Di Nasional Tentunya Itu yang diharapkan Seorang Ibu Nopah Dan Semua Guru-guru Yang ada Di Kota Cilegon Tentunya Berharap Dengan Adanya Gebrakan-gebrakan Baru Kepada Wali kota Kita Ini Sangat Bertangan dingin Senyumnya Mudah-mudahan Berkelanjutan Artinya Berkelanjutan Dalam program-programnya Yang sangat Dibutuhkan oleh Masyarakat Kota Cilegon Dibikin ya Bu Ya Betul Bang Terima kasih Ibu Nopah Harapan Bang Terima kasih Bang Terima kasih Banyak Terima kasih Bergabung Dengan kami Salam Buat Semua Guru-guru Yang ada Di SMP Negeri Satu Cilegon Tentunya Kepada Ibu Reni Kepala Sekolah Terima kasih Bu Sukses Selalu Sama-sama Bang Terima kasih Suatu kehormatan Bagi saya Diundang Di Ini ya Bang Diundang Di TV TV Lugas Ya Bang Amin Saya juga Maju terus Buat Lugas TV Ya Bang Oke Dibikin sahabat Lugas TV Bincang-bincang kita Melalui live training Dengan Ibu Nopah Dimana Beliau Merupakan Guru Di SMP Negeri Satu Cilegon Dimana Pada Bulan 3 April Lalu Tepatnya Tanggal 17 Memberikan Suatu Cenderamata Yaitu Hasil Puisi Karya Daripada Ibu Nopah Untuk Dicerahkan Diberikan Kepada Bapak Wali Kota Cilegon Tentunya Menjadi Semangat Bahwa Melihat Kepimpinan Daripada Wali Kota Cilegon Ini Sangat Diberikan Kepada Para Guru Terima Kasih Kepada Sahabat Lugas TV Demikian Yang Bisa Kami Sampaikan Dari Studio Satu Lugas TV Dan Langsung Melalui Live Streaming Dengan Ibu Nopah Guru SMP Negeri Satu Cilegon Sampai Jumpa